Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ari Kurniawan Ini hari Minggu Bulan Mei Minggu 10 Mei Masih dalam suasana puasa ya Ramadan Nah saya hari ini mau cari Max Pro M1 Yang second-second aja sih sebenarnya Dan saya agak kaget ya Karena udah lama gak buka-buka OLX Terakhir buka OLX itu Asus Zenfone Max Pro M1 Barunya masih di harga 1,5 Bahkan dulu ada yang jual 1.475.000 Yang varian terendah 332 Dan kalian mungkin Kalau nonton ini juga kaget ya Ini harganya sekarang segini 1.650.000 Ini baru varian 332 Untuk varian yang lebih tinggi lagi tuh Harganya masih 2 jutaan Ini varian 664 Jadi ya mungkin karena Orang-orang udah pada tau Kalau HP ini tuh Ibaratnya menggantikan Redmi Note 5 ya Yang HP sejuta umat Kayak gitu lah istilahnya Jadi memang ini speknya lumayan Tapi harganya Ya harga-harga Di bawah 2 jutaan lah ya Dan Di pasaran Mungkin unitnya udah mulai langka nih Sehingga Para penjual itu mulai Menaikan harganya Sedikit demi sedikit Atau bisa aja Mereka tuh Modalnya memang dari awal Dari stok pusatnya sana Karena udah dijual agak sedikit mahal Jadi mereka ya Menjualnya dengan harga segini Ya wajar sih sebenernya Tapi dulu sempat Ini ya Sempat turun banget Jatuh Dan sekarang mulai stabil lagi nih harganya Oke hari ini saya mau Berburu nih Di kota Semarang Ceritanya Gak tau sih Mau beli yang varian berapa Tapi ini saya sudah menghubungi Beberapa orang Dan pagi ini masih belum dibales Ya kita lihat aja nanti ya Nanti saya update perkembangannya Ikuti perburuan HP Second Max Pro M1 Untuk Kanibalan di channel Hari Guniawan 13 Nah ini teman-teman Hasil perburuan pagi ini Saya dapat Tadinya sih saya Nyari yang varian 332 aja Sebenernya ya Tapi ini malah dapat Yang varian Tertinggi 6.64 Saya dapat di harga yang Kalau Saya sebenarnya Agak ragu sih awalnya Karena 6.64 ini Si penjual Ngasih harga Itu 1.650 Yang tadinya Dipostingan 1.750 ya Saya nego lah Dikit-dikit Tetapi untuk Harga yang Varian tertinggi Menurut saya Segitu tuh kurang wajar ya Karena mengingat Yang varian-varian lainnya aja Masih di angka 1.5 Ya ini barunya Masih 2 jutaan Tapi ya lumayan lah ya Saya belum tau Apakah ini normal Betul-betul normal banget Karena nanti Mungkin akan Jika ada trouble Atau apa Akan ketahuan Di kemudian hari Setelah Seiring dengan pemakaian Tadi saya udah cek Sudah menggunakan Metode kode rahasianya Asus ya Melalui kalkulator itu Di Koma 1,2,3,4,5 Terus plus Dan sama dengan Itu kan nanti bisa tes Semua Hardware-nya ya Dan semuanya sih Oke tadi Tidak ada masalah ya Cuman kan saya Nggak tau riwayat Kebelakangnya gimana Nah dengan harga segitu Saya dapet Lumayan banyak Ini saya dapet headsetnya Nggak tau ini ori atau enggak Tetapi kayaknya sih Yang varian 664 tuh dapet headset Kayaknya sih Terus saya dapet OTG 2 malahan Saya dapet softcase 2 sih sebenernya Tapi yang satu Udah kayak gini Ini udah Ini bukan bawaan ya Ini udah kuning Nggak Nggak akan saya pakai Terus saya dapet tempered glass Belum dipasang Ini masih baru Oke Kita bukalah ya Bukan unboxing Sini Oke Dan ini dia HP-nya Max Max Pro M1 Jadi nanti ke depan Bakal ada lagi Konten-konten Max Pro M1 Yang Ditunggu-tunggu oleh Teman-teman semua Ya Ini dia HP-nya Oke Ini masih Belum ada aplikasi Yang diinstal Oleh usernya Katanya sudah di reset Dan ini sudah ada Di build 063 Kita lihat Tentang ponsel Ya ini Di build 063 Ya Hasil perburuan Menurut saya cukup Memuaskan ya Tapi saya bener-bener Nggak tahu Kalau dilihat dari warna layarnya Ini agak kekuningan Menurut Pandangan saya ya Nggak tahu Menurut kalian di kamera ini Gimana Tapi dilihat secara Langsung Ini memang agak sedikit Kekuningan Kalau saya lihat fisiknya Itu masih Cukup mulus Sepertinya usernya itu Menggunakan softcast Secara rapi ya Jadi dia bener-bener Merawat HP-nya Disini sudah terpasang Temperglass juga Lalu untuk Semua fitur Kayak kamera Terus Ya yang lain-lain Itu audio itu Masih normal semua Jadi nggak ada Kendala Sejauh ini sih Saya masih Belum menemukan Apa-apa ya Yang kira-kira Oh ya fingerprintnya Belum saya coba nih Fingerprint belum saya Coba Tapi nggak tahu nanti Kalaupun nggak bisa Juga nggak masalah lah ya Nggak usah pakai Fingerprint Oke ya Teman-teman Itu hasil Perburuan Pagi ini Saya dapat di angka Segitu 16.50 Nanti kalau saya jual Ini saya jual Agak mahal Ya Sisanya saya dapat Ya Sama sih Kayak paket Penjuangan Charger Kabel USB Ini saya masukin aja Headset Nggak akan saya pakai OTG juga Nggak akan saya pakai Sudah Saya simpan di sini Saya belum lihat Di dalamnya ini Ini masih ada Oh ininya Nggak tahu Masih ada apa Nggak Masih macam ini Sini ejector Jadi ke depan Nanti saya akan Ape-hape ini Ini ada nota penyelian Ini Orangnya sih bilang Ini beli Di tahun 2019 Bulan 4 Dia beli di harga Rp2.340.000 Zenfone Dari Tokopedia Universe Store Kalau dilihat dari dusnya Ini buatan Indonesia Bukan PM atau apa Saya nggak tahu Ini garansinya apa Apakah Internasional Atau distributor Atau apa Di sini Tulisannya dibuat Di Indonesia Semoga ini Resmi ya Oke Udah itu aja Kayaknya Jadi buat teman-teman Yang mau Beli HP Asus Zenfone Max Pro M1 Ini sekarang harganya Lagi naik-naiknya Nggak tahu kenapa Karena unitnya langka Atau bagaimana Atau hanya karena Menjelang lebaran Seperti ini Sehingga Counter-counter Sengaja Bukan sengaja ya Apa ya namanya Mematok harga yang Standarnya Dinaikkan sedikit Karena memang Snapdragon 636 Yang cukup murah Cuma ini Menurut saya Yang lain Pasti harganya Di atas 1,7 Untuk varian terendah Misalnya 332 Terima kasih sudah menonton Selanjutnya saya akan Banyak Mengoprek HP ini Karena tujuan dari Tujuan awal HP ini Saya beli Untuk mencoba Berbagai fitur Yang waktu itu Belum sempat saya coba Dan mungkin ke depan Saya akan membuka diri Untuk bagaimana Cara UPL DRP Dan root Dan lain-lain ya Jadi Ya yang sebelumnya Saya nggak pernah Karena waktu itu HP satu-satunya Dan itu digunakan Untuk kerja Jadi ya Saya eman-eman ya Kalau di Koprek-koprek Dan lain-lain Jadi saya buang-buang waktu Harus install lagi Install lagi gitu Nah kalau sekarang ini HP khusus Buat konten Biar teman-teman Dapat informasi yang lebih baik Dapat tutorial yang lebih jelas Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton